Pembunuh gelap jilid tujuh. Menjelang tengah hari, mereka telah berada di kota Bengli. A.I. Cheng mengajak W.I. Tau mengunjungi rumah makan, mereka harus menangsal perut dengan sarapan pagi. Ternyata W.I. Tau sangat suka kepada arak, begitu pelayan rumah makan menyediakan makanan dan arak, ia menenggaknya beberapa kali. A.I. Cheng menganggap juru tulis ini sebagai seorang sastrawan biasa, melihat kera orang menenggak arak, ia mengkerutkan alisnya. Hei, ia memanggil, jangan kau minum arak banyak, jangan khawatir, berkata W.Tau yang sudah menenggak araknya lagi. Di dalam soal minuman, aku sangat ahli. Bila kau mabok di tengah jalan, aku tidak mau tahu, berkata A.I. Cheng. Jangan takut, tidak mungkin aku mabuk, berkata W.Tau yang sudah mulai menjalankan rencananya yang kedua. Segera hentikan arak itu, A.I. Cheng memberi perintah. Aku harus segera kembali ke rumah, maka tidak boleh membiarkan kau minum terlalu banyak. Aku hanya akan menghabiskan arak yang sudah tersedia ini, berkata W.Tau. Kau tidak keberatan bukan? Baiklah, berkata A.I. Cheng. Sifatmu ini tentunya cocok dengan sifat ayahku, beliau pun suka sekali dengan arak. W.Tau bertepuk tangan. Bagus, ia berkata. Bagaimanakah nama sebutan beliau? A.I. Pek Cun. Tetapi kau harus membahasakannya dengan sebutan lo Tongki, berkata A.I. Cheng. W.Tau mengeringkan sisa araknya yang terakhir, ia bangkit dan berkata. Hamba mengerti. Nona Tongki yang mulia. Mereka membuat perhitungan rekening dan meninggalkan rumah makan, keluar dari kota Bengli dan meianjutkan perjalanan. Belum jalan beberapa saat lagi, tubuh W.Tau bersempoyongan, di dalam keadaan lingbung, ia mengoceh. Paling enak menjadi seorang sastrawan, naik pangkat tidak takut ditawan, bila nasib mujur menjadi seorang mendaharawan, jatuh di dalam. Tanda petik. Dan betul W.Tau jatuh, seolah-olah kesandung batu. A.I. Cheng harus memayang bangun laki aneh ini. Ia berkata, mengatakan tidak mabuk. Mengapa kau jatuh? W.Tau menyengir. Batu ini jahat sekali, ia mendupak batu yang berada tidak jauh dari ujung kakinya. Menyatakan batu yang tidak berdosa, berkata A.I. Cheng. Sudah kularang kau minum terlalu banyak, tidak dengar kata, maka kini mabuk juga. Siapa yang mabuk W.Tau memandang gadis itu? Masih segar di dalam ingatanku. K.Tau sedang mengadakan perjalanan denganmu, menuju kota Lok yang dan N.E. W.Tau senggoyang-goyangkan kepalanya. Ia mengoceh terus. Heran arak ini hebat sekali. Bila di hari-hari biasa, tiga kali minuman tadi pun tidak akan mengganggu ketenanganku. Tentunya arak tadi telah dicampur dengan abu rokok pelayan. Rumah makan itu jahatku kurang ajar. A.I. Cheng menjebikan bibir. Terus terang saja mengaku bahwa kau tiada guna. Mengapa mencari alasan yang bukan mencari kambing hitam? Entah mengapa, A.I. Cheng sangat tertarik kepada laki aneh ini. Salah, kau salah, berkata W.Tau tidak mau mengalah. Mana kau tahu sebab yang mengeram di dalam hatiku? Masih ada sebab yang mengeram di dalam hati. M.T. A.I. Cheng terbelalak. Seseorang yang sedang dirundung duka, tidak boleh meminum arak. Kata ini ternyata sangat tepat. Hari ini aku betul telah merasakan betapa tepatnya pepatah ini. Semakin arak ditenggak, semakin hebat pula kerisauan hati yang mengeram di dada itu. Apa yang kau risaukan bertanya A.I. Cheng? Hal ini soal rahasia. Kau tidak boleh tahu, berkata W.Tau. Ia memperlihatkan wajahnya yang sangat murung sekali. A.I. Cheng semakin tertarik. Aku paling suka mengorek rahasia orang. Ia berkata-katakanlah kepadaku, apakah rahasia yang merisaukan hatimu itu? Tanda tanya. Jangan, jangan titik berkata W.Tau. Bila ku katakan kepamu, tentu kau lompat lari. Tidak. Lekas kau katakan. Aku tidak takut, tidak mungkin dapat dikagetkan oleh beberapa patah kata biasa. Masih W.Tau menggoyangkan kepala. Tidak. Ia berkata. Kau akan menempeleng pipiku. Aku berjanji tidak akan menempeleng atau menyakitimu, berkata A.I. Cheng mendesak. Katakanlah, apakah yang merisaukan hatimu? W.Tau melepaskan pegangan gadis itu, ia berlari meninggalkannya. Mulut tokoh aneh dan ajaib ini tidak heniinya berteriak. Tidak, tidak, tidak. Hampir W.Tau menubruk pohon, beruntung nasibnya baik, ia berhasil menyingkirkan diri dari benturan itu, tetapi dengan tubuh yang bergoyang, di dalam keadaan limbung, ia pergi meninggalkan A.I. Cheng. Si gadis lari mengejar. Hei. Hei ia berteriak memanggil. Sudah gila. Lekas kau kembali. W.Tau tidak memperdulikan panggilan ini. Ia memegang perasan sebagai seorang yang sedang berada di dalam keadaan mabuk. A.I. Cheng loncat terbang, dengan satu kali cengkraman, ia berhasil menjinjing leher baju orang. Duduk ia menjatuhkan orang dan memberi perintah itu. Kulihat kau betul sudah berada di dalam keadaan mabuk. Tidak, titik. Tidak. Aku tidak mabuk. W.Tau bangkit berdiri. Aku harus segera menjauhkan diri darimu. Aku harus menjauhkan diri darimu. Menjauhkan diri A.I. Cheng tidak mengerti. W.Tau sangat pandai memegang peranan, air matanya bercucuran jatuh, dengan wajah yang basah itu, dia berkata. Betul. Kau betul menyusahkan hatiku. Aku harus pergi dari sampingmu, pergi jauh sehingga tidak dapat melihat wajahmu lagi. Tanda petik. A.I. Cheng menganggap kata W.Tau itu sebagai ocehan seorang yang sedang berada di dalam keadaan mabuk, ia tidak menaruh di dalam hati. Katakanlah, ia berkata. Apa yang menyebabkan kau takut kepadaku dan harus pergi jauh-jauh itu? W.Tau mendekat muka, ia mengerung semakin sedih. Kau baik sekali ia mengoceh. Kau terlalu baik, aku tidak sanggup menerima budimu itu. A.I. Cheng menjadi geli, ia berkata. Lucu. Masakan seorang laki menangis seperti ini? Betul aku tidak mengerti. Mengapa kau bersedih? Aku. Jarak mereka terlalu dekat, secara tiba saja W.Tau lompat menu beruk, boleh juga gerakan ini dinamakan menerkam, ia merangkul tubuh A.I. Cheng keras dan mengecup mulut gadis itu, maka A.I. Cheng tidak dapat melanjutkan katanya. Menilai ilmu kepandayan A.I. Cheng yang cukup tinggi, tidak seharusnya hal itu dapat terjadi. Dan dimisalkan betul, dengan satu kali rontaan, pasti ia dapat melepaskan diri dari rangkulan orang. Kali ini terjadi lain, ia menjadi lemas, tubuhnya gemetaran. W.Tau masih dapat membatasi diri, setelah mengecup bibir si gadis beberapa kali ia melepaskan rangkulannya. Tubuh A.I. Cheng mengelosoh dan jatuh bersender pohon. W.Tau bersujud di hadapan orang, ia berkata perlahan, Nona A.I., aku terlalu kurang ajar. Bunuhlah. A.I. Cheng tidak memberikan jawaban. Perlahan ia membuka kedua matanya yang lama terkatup itu, butiran air matu meleleh keluar. Ia menggoyangkan kepala. W.Tau meminta keampunan, katanya, Nona A.I., maafkan perbuatanku. Berilah hukuman yang setimpal. A.I. Cheng masih mengucurkan air mata. Nona A.I., W.Tau memanggil perlahan. N.G., kau tidak marah kepadaku? A.I. Cheng menggoyangkan kepalanya, perlahan wajahnya menjadi merah dadu. Kau tidak mau memberi hukuman sekali lagi A.I. Cheng menggoyangkan kepala. Baiklah, berkata W.Tau keras. Kau tidak mau membunuhku. Biar aku yang membunuh diri sendiri. Ia mundur beberapa langkah dan lari maju dengan cepat, maksudnya membenturkan kepala kepada sebuah pohon. Tiba A.I. Cheng berteriak. Jangan, suara si gadis yang merdu gemetaran, penuh rasa kasih sayang. Di dalam sarang komplotan penjahat. Pemimpin perusahaan Boan Chiyo Piao Kiok Si Padang Penakluk Kang O, It Kiam Tin Bulimu Ye Tau sedang memegang peranan istimewa. Ia berlaku seolah-olah ingin membunuh diri. Hal ini perlu untuk mengetahui pasti hati si gadis. Setelah A.I. Cheng berteriak, maka We Tau telah mengetahui apa jawaban yang ingin diketahui olehnya. We Tau menoleh dan memandang gadis tersebut. Terlihat A.I. Cheng meruntuhkan pandangannya ke tanah, ia malu, wajahnya bersemu dadu, inilah tanda seorang gadis yang baru mulai kenal dengan asmara. We Tau mendekati gadis itu. Kau tidak menyalahkan perbuatanku ia mengajukan pertanyaan. A.I. Cheng telah sadar betul, ia lompat maju, mendekati laki itu. Dan berdiri tepat di hadapannya. Hei, kau sungguh mencintaiku ia mengajukan pertanyaan. Aku, aku, aku tahu bahwa hal ini tidak patut. Tanda petik. Katakanlah, kau sungguh mencintaiku A.I. Cheng mengulang pertanyaannya. We Tau menganggukan kepala. Sayang derajat kita tidak sama, ia mengeluh perlahan. Siapa yang mengatakan tidak sama A.I. Cheng tidak dapat menerima kata seperti ini. Kau mempunyai ilmu silat yang hebat. Ayahmu mempunyai banyak perusahaan, kalian adalah keluarga orang kaya raya, sedangkan aku, aku tidak bertenaga, tidak mempunyai harta peninggalan, tidak mempunyai kepintaran, kecuali gelar kesastrawananku itu, M. Itu pun cukup, berkata A.I. Cheng. Aku menyukai sifat tabiatmu yang keras seperti batu itu. Seolah-olah menerima berita yang mengembirakan, berita yang diluar dugaan, We Tau terbelalak. Sungguh ia meminta ketegasan. A.I. Cheng mempelengoskan mukanya ke arah lain. Tentu sungguh, ia berkata. Sedari pertama kali melihat wajahmu di gereja Sia Olimsie aku telah merasakan ada sesuatu yang tertarik olehmu. We Tau menunjukkan wajahnya yang seperti tidak percaya dengan keterangan yang si Nona berikan, ia memberi suatu pertanyaan. Kau tidak menganggap umurku terlalu tua? Telah menimbang perbedaan umur di antara kita. Yang penting, aku suka kepadamu. Pasti, It Kiam Tin Bulimu Ye Tau tidak menyangka bahwa perkara dapat berkembang demikian aneh untuk membuat terang perkara pembunuhan yang dilakukan oleh si pemuda buruk, tentu tidak sulit lagi. Baiklah, ia berkata. Bila kita melangsungkan pernikahan setelah mendapat persetujuan ayahku, berkata A.I. Cheng. It Kiam Tin Bulimu Ye Tau mendapatkan kekasih, maka ditariknya gadis itu dan berkata. Mari kita pulang segera, tanpa bermalam lagi, biar cepat sampai di rumahmu. Mereka melanjutkan perjalanan itu dengan gembira, kini pasangan muda-mudi itu telah menjadi kekasih yang saling menyinta dengan bergan dengan tangan, mereka menuju ke kota Lok Yang. Waktu yang dilewatkan oleh sepasang kekasih adalah waktu yang nyip paling cepat. Perjalanan yang dilakukan bersama oleh sepasang muda-mudi yang baru jatuh cinta adalah perjalanan yang paling mengasyikan. Satu hari penuh mereka melakukan perjalanan. Kini malam pun tiba. A.I. Cheng telah menjadi kewalahan, kakinya tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan, ia sangat lelah sekali. Tiba di sebuah kota kecil, betul A.I. Cheng tidak sanggup mengayun kaki lagi, ia mengajukan perintah istirahat. Wieto Ako, ia mengganti bahasa panggilannya. Letak rumahku dari kota ini masih 30 li lagi, kakiku betul tidak kuat. Lebih baik kita bermalam di kota ini dan melanjutkan perjalanannya esok pagi. Istilah Wieto Ako yang berarti kakak si Wieto itu lebih meresap di dalam hati orang. Wieto mengangkat pundak. Yang penting mengisi perut dulu, setelah itu kita lihat keadaan. Ia mengajukan makan malam. A.I. Cheng setuju, menunjuk ke salah satu rumah makan yang agak besar. Ia berkata, mari kita makan di rumah makan Lo Chin Hin. Rumah makan Lo Chin Hin adalah rumah makan yang terbesar di kota itu, tentu disertai dengan makanan yang enak dan lezat. Dua orang memilih tempat yang agak bersih dan memanggil pelayan meminta makanan. Pelayan rumah makan menerima pesanan dan merangkat masuk, tentunya menyiapkan makanan-makanan yang dipesan oleh tamunya. Menantikan makanan yang belum datang, A.I. Cheng memandang orang yang berada di sekelilingnya ia takut diikuti oleh Matus Yau Lim Pei. Tentu saja gadis itu tidak sadar, bahwa laki-laki yang duduk bersama-sama dengan dirinya di satu meja, si tokoh ajaib. Pedang penakluk Kang O, L.T. Kiam Tin Bulimu Yetau itulah Matus Yau Lim Pei yang paling berbahaya. Tiba mata A.I. Cheng terbelalak, ia berkata, kau tunggu sebentar, aku ingin pergi ke sana. Yetau heran. Kemana ia mengajukan pertanyaan. Kali ini agak gagah, suaranya adalah suara seorang kekasih yang wajib mengetahui segala jejak si kawan sehidup semati. Kau lihat dua orang itu A.I. Cheng menunjuk ke satu arah. Kakek yang gemuk dan kurus di meja ujung. Mengikuti arah yang gadis itu tunjuk, Yetau dapat melihat seorang kakek gemuk dan kakek kurus sedang melahap barang santapan mereka dengan rakus sekali, ia tidak kenal kengli dan enghian. Tetapi dari pelipis muka dan kero mereka menggerakkan tangan, diketahui pasti bahwa dua orang itu adalah dua tokoh silat yang berkepandaian tinggi. Yetau sangat terkejut. Kau kenal mereka ia bertanya kepada A.I. Cheng. Dua orang itu adalah pembantu ayahku untuk mengurus perusahaan perkebunan teh, A.I. Cheng memberi keterangan. Yetau tahu bahwa si gadis membohong kepadanya, ia tidak segera membongkar rahasia ini. Bagaimana aku harus memanggil mereka ia bertanya. A.I. Cheng tidak memberi jawaban. Ia telah bangkit dari tempat duduk, dan menghampiri dua tokoh silat dari golongan jago tua itu. Hei, Jiu Yei berdua memakan dengan terburu-buru, mungkinkah ada sesuatu tugas penting dia menyapa? Dua kakek ini bukan orang asing, mereka adalah dua tokoh golongan tua yang pernah ditemui si pendekar penggembara Lu I.L.M. dan si hakim hitam Ken Cheng Lun si iblis gemuk kengli dan si iblis kurus enghian. Kengli dan enghian segera mengenali akan si nona majikan, mereka bangkit, suatu tanda penghormatan. Nona A.I., kau telah berhasil melarikan diri berbareng mereka bertanya. A.I. Cheng memberi suatu isyarat tangan agar kedua orang itu tetap duduk pada tempatnya, Hal ini tidak boleh diketahui oleh laki setengah umur yang bernama Wee Tiong Beng itu. Wee Tiong Beng adalah nama Wee Tau yang digunakan untuk menghadapi komplotan si pemuda buruk, satu komplotan jahat yang sedang memproduksi kedok kulit manusia secara besar-besaran. Duduklah, berkata A.I. Cheng kepada iblis gemuk kengli dan iblis kurus enghian, kita bicara dengan suara perlahan. Nona A.I., bagaimana kau berhasil meloloskan diri dari tangan mereka kengli mengajukan pertanyaan dengan suara perlahan. A.I. Cheng duduk satu meja dengan dua orang itu, dengan suara perlahan lagi memberi keterangan. Para hwasyosia olimsie terlalu memandang rendah ilmu kepandaianku, maka aku dapat melarikan diri dari tangan mereka. Di mana suhengmu bertanya lagi kengli. Ternyata pemuda misterius berkerudung hitam, pemuda berwajah puruk yang mempitnah ielip tiong itu adalah suheng si gadis yang bernama A.I. Cheng ini. Dia menderita luka hebat, berkata A.I. Cheng. Berada di dalam kamar tahanan sia olimpei. Iblis Kuru Seng Hian berkata, Lutong Ki menerima berita ini dan mengutus kami dua orang untuk segera ke sana, maksud tujuan utama ialah menolong suhengmu itu. Inilah tugas rahasia, berkata Iblis Gemuk Kengli. Mereka bicara dengan suara yang sangat perlahan, maksudnya agar tidak terdengar oleh lain orang yang tidak mempunyai hubungan dengan mereka. Kalian mungkin terlambat, berkata A.I. Cheng. Mengapa? Berita terakhir yang ku dapat ialah para hosio sia olimpei itu sudah mengirim suhengku ke gunung Lusan, markas besar suhetong simbeng, A.I. Cheng berkata kepada mereka. Lutong Ki sudah memperhitungkan kemungkinan ini, berkata Iblis Gemuk Kengli. Pesannya ialah siap mencegat di tengah jalan. Kini kau membawa berita ini, biar kita pegat dulu. Bila gagal menjumpai, baru mengacau sia olimpei. A.I. Cheng segera berkata, bila betul suheng dibawa ke gunung Lusan, para pengawal sia olimpei adalah 18 lohon. Kalian berdua harus memperhitungkan kejadian ini, sampai di mana ilmu kepandayan 18 lohon, banyak orang menjunjung setinggi langit. Bila kekuatan kalian tidak cukup, lebih baik meminta bantuan orang lagi. Ha, ha, Iblis Gemuk Kengli tertawa. Dikala kita berdua mendapat nama, 18 lohon itu masih menetek di dalam pelukan ibu mereka. Apa yang harus ditakutkan? A.I. Cheng tersenyum. Kau pandai membual, katanya. Dahulu, sebelum berjumpa dengan 12 duta istimewa Suhetong Simbeng, kau pernah menepuk dada dan siap membasmi mereka satu persatu. Apakah kesudahan dengan omong kosong itu? Setelah bertemu dengan satu kan cenglun saja, seperti tikus yang menemui kucing, kalian berdua lari ngiprit pergi. Wajah Kengli merah malu, tetapi ia masih membuat pembelaan. Mana kau tahu bahwa guru hakim hitam itu adalah tokoh yang kami paling segani? Sudahlah, lekas kalian melakukan tugas itu. Kuharap saja berhasil. Nona A.I. Pulang Lok yang betul. Seorang diri. Tidak, aku melakukan perjalanan bersama-sama dengannya. A.I. Cheng memonyongkan mulut ke arah meja di mana Weetiao duduk. Siapakah orang itu? Iblis Kuru Seng Hian mengajukan pertanyaan. Kawanku, namanya Weetiong Beng, seorang sastrawan yang tidak mendapat pekerjaan, aku pernah dengar bahwa ayah membutuhkan seorang. Juru tulis, ku kira ia tepat untuk menduduki jabatan ini. Bila dan di mana kalian berkenalan Iblis Kuru Seng Hian menaruh curiga. Dikala kita menetap di dalam gereja Sia Olimsie, kita pernah bertemu muka sewaktu aku melakukan perjalanan pulang, secara tidak disengaja berjumpa dengannya pula. Maka berkenalan kita telah terjadi sehingga dua kali. Kulihat tindakanmu yang ingin membawa pulang ia itu tidak tepat. Kau masih menganggap aku seorang gadis hijau? Bukan, lohu banyak mulut, sesungguhnya di dalam keadaan dan suasana seperti ini. Membawa orang masuk ke dalam Song Leng De Cun agak kurang tepat. Sudah. Aku bukan anak yang baru dilahirkan kemarin hari, lebih baik. Tanda petik. Aku tahu. Kalian harus segera berangkat. Waktu sangat berharga, tugas kalian lebih berat beberapa kali dari tugas yang ayah bebankan kepadaku. Dua iblis gemuk dan kurus itu segera memanggil pelayan rumah makan untuk membuat perhitungan santapan mereka, setelah itu melambaikan tangannya dan pergi. A.I. Cheng kembali ke mejanya. Di sini Wietao telah menunggu lama. Siapakah dua orang itu bertanya Wietao? Pembantu ayahku. Mengapa kau tidak mengajak minum bersama? Ayah menyuruh mereka untuk mengurus penerimaan order di suatu tempat. Tidak taunya mereka bersenang-senang dahulu, keterlaluan. Sungguh harus mendapat taguran. Itkyam tin bulimu Wietao mengangkat cawan araknya. Mari kita menenggak arak untuk memperat hubungan kita, ia mengajak si gadis bertoas. Terlalu lama kau meninggalkanku. Arak ini hampir menjadi dingin. Sepasang muda-mudi itu makan dan minum. Mereka memperbincangkan banyak soal dari dua orang kakek tadi sehingga ayah A.I. Cheng, A.I. Pek Chun yang harus mendapat julukan Lotong Ki atau Tau Ketua itu. Menggunakan kesempatan ini, Wietao mengajukan pertanyaan, Cheng Moai, usaha ayahmu itu seperti sangat luas sekali. Mengapa tidak? Kecuali berpusat di kota Lok Yang. Ia mempunyai cabang perusahaan di lain tempat. Di kota manakah cabang perusahaan kalian itu? Hampir di seluruh kota besar ada cabang perusahaan ayah. Mana mungkin dapatku sebut satu persatu? Semua cabang perusahaan perkebunan teh. Tidak semua. Kami pun mengusahakan perdagangan lain lagi, wah, harta kekayaan ayahmu itu besar sekali. Tentu. Aku sendiri pun tidak dapat menghitung berapa banyak harta kekayaan ayahku itu. Kau ini adalah putri seorang hartawan yang banyak uang, tetapi mempunyai kepandayan ilmu silat sangat tinggi. Sungguh membuat aku tidak habis mengerti. Ayahku mempunyai banyak pegawai yang berkepandayan ilmu silat tinggi, setiap hari kerjaku meminta pelajaran-pelajaran itu dari mereka, tentu saja aku dapat main silat. Maka melupakan kewajiban belajar ilmu surat karena inilah, maka aku membutuhkan dirimu. Tetapi aku hanya seorang sastrawan miskin, bila kau beruang, aku pun tidak kesudian, bagaimana bila ayahmu tidak setuju? Ayah paling sayang kepadaku. Belum pernah ada sesuatu permintaanku yang ditolak olehnya. Ingin sekali dapat cepat bersuah dengan ayahmu itu, berkata Weetau. Bagaimana bila kita melakukan perjalanan malam? Tidak singgah lagi dan langsung pulang? Aku mengajukan usul untuk istirahat hanya karena memikirkan keadaanmu, berkata A.I.Ceng. Yang penuh kasih kau adalah seorang sastrawan yang tidak pandai silat, pasti lelah melakukan perjalanan jauh. Aku adalah seorang laki, biar bagaimana lebih kuat dari kaummu. Baiklah. Setelah makan ini, kita segera melanjutkan perjalanan. Mereka menyelesaikan santapan malam. Memanggil pelayan rumah makan dan membuat perhitungan rekening makanan dan minumannya. Malam itu juga, mereka melakukan perjalanan bersama, menuju ke kota Lokyang. Bila terus-menerus melakukan perjalanan cepat, hanya dua jam, mereka akan tiba di tempat kota tujuan. A.I.Ceng mempunyai cukup latihan, sedangkan Weetiong Bengkuat melakukan perjalanan jauh, maka tepat pada kentongan yang ketiga, mereka telah tiba di kota Lokyang. Pintu kota telah ditutup. A.I.Ceng menggendong Weetau melintasi benteng yang rendah, dengan ilmu meringankan tubuh si gadis yang ternyata sangat sempurna, melewati wuungan rumah orang, mereka tiba di sebuah perkebunan. Tiba muncul tiga bayangan orang, mereka mengurung A.I.Ceng. Dan Weetau. Sikapnya sangat galak dan garang. Weetau memperhatikan bayangan itu, mereka adalah tiga orang tua yang mengenakan pakaian seragam biru. A.I.Ceng meletakkan Weetau yang pada sebelumnya berada di dalam gendongan gadis ini. Pohit Kong, ia berkata kepada tiga kakek berbaju seragam biru itu, jangan kalian menakut-nakutkanku. Malam gelap, maka ketiga orang tua berseragam biru tidak tahu bahwa yang baru datang adalah nona majikan mereka. Kini mendengar suara orang, sikap mereka pun berubah. Oh, nona kita. Tanda petik. Weetau segera mengenali si tukang gotong tandu yang pernah turut ke gereja sia olimsia itu. Ternyata orang yang dipanggil Pohit Kong adalah si wajah seram dahulu itu. Ayahku apakah sudah tidur bertanya A.I.Ceng kepada Pohit Kong dan dua kawannya. Lotongki telah istirahat, berkata Pohit Kong. Nona memerlukannya? Tidak. Ayah paling tidak suka orang membangunkan tidurnya, A.I.Ceng mencegah. Biar esok hari saja aku menemuinya. Sampai di sini, baru A.I.Ceng memperkenalkan Weetau kepada ketiga orang tua berseragam biru itu. Weetau aku, suara gadis ini sangat empuk dan merdu. Mereka adalah tiga pengawal keamanan Seng Leng Detsun ayahku. Kemarin hari pernah turut rombongan kita ke sia olimsia. Tentunya kau masih kenal, bukan? Itkyam Tin Bulimu Yeetau tidak segera mengiakan kata A.I.Ceng tadi. Ia mendekati ketiga orang tua berseragam biru tersebut diperiksanya satu persatu, baru berkata. A.A.A.A.A. Tiga toti yang ini pernah mengenakan pakaian tukang. Gotong tandu, hampir aku tidak mengenalinya. Dan poh suhu ini adalah orang yang hampir bentrok denganku. Berulang kali ia menyoja, suatu tanda meminta maaf atas kelancangannya yang mengganggu tandu usungan mereka dahulu. Pohit Kong bertiga sebenarnya sudah mengenali siapa laki setengah umur yang Seng Nona gendong itu. Mereka sedang merasa heran dan belum bilang rasa kecurigaannya. Setelah mendengar Seng Nona memanggil sastrawan kurang ajar itu dengan sebutan mesra bertambah bingung pula lah mereka. Agar tidak melakukan sesuatu kesalahan, juga tidak melanggar kewibaan Nona majikan mereka, tiga orang tua berseragam biru itu menutup mulut. Dilihat Weetau meminta maaf atas kelancangannya. Mereka pun tidak mengajukan pertanyaan. Mereka hanya membalas hormat itu dengan memlisu. A.I. Cheng memecah ketegangan. Kalian bertiga harus berhati-hati menjaga kedatangan para hosio-siao limpe yang mengikuti jejaku, berkata gadis ini kepada tiga orang tua berseragam biru itu. Pohit Kong terkejut. Nona telah melihat bahwa para hosio-siao limpe mengejar ke tempat ini ia bertanya. A.I. Cheng menggelengkan kepala. Tidak, jawabnya. Hanya dugaanku merasa bahwa mereka pasti mengikuti jejaku. Tidak menunggu jawaban orang, A.I. Cheng mengajak Weetau masuk ke dalam rumahnya, perkebunan teh yang diberi nama Song Leng De Chun itu. Weetau aku, mari kuantar ke kamar istirahat. Ia menarik tangan Weetau. Pohit Kong dan dua kawannya segera melakukan penjagaan. Yang lebih ketat lagi. Mereka takut mendapat kunjungan metus Yao Limpei. Weetau mengikuti di belakang si gadis. Dan A.I. Cheng telah mengantarkannya ke suatu kamar yang sudah tersedia. Setelah menyalakan lampu penerangan, A.I. Cheng memberikan bantal dan guling di tempat tidur. Tidurlah. Kau masih sempat istirahat selama dua jam, ia memberikan satu senyumun manisnya. Tangan Weetau telah melingkar dan merangkul pinggang si gadis yang mengecupi pi kekasih ini. Dengan meletakkan mulutnya di kuping orang, ia berkata, Kau di mana? Wajah A.I. Cheng menjadi merah. Aku pun harus pergi tidur, ia berkata malu. Bersama-samaku di sini, kata Weetau makin kurang ajar. Hektometer titik A.I. Cheng memonyongkan mulutnya, Jangan kau mengirapi. Weetau tertawa. Kau tak perlu takut, ia berkata. Aku betul romantis, tetapi tidak akan melakukan hal yang tidak patut. Sudahlah, berkata A.I. Cheng. Ayahku akan marah besar, dan mungkin memukul mati diriku, apabila ia tahu aku berani melakukan perbuatan yang melalui batas tertentu. Dua jam lagi, sudah terang tanah. Bagaimana kalau kita tidak tidur, dan omong di sini? Apa kau tidak lelah A.I. Cheng memandang dengan penuh kasih sayang? Tidak, Weetau ternyata pandai memikat hati seorang gadis. Untuk pertama kalinya aku tidak merasakan lelah. A.I. Cheng menguap, ia terlalu letih sekali. Aku tak dapat bertahan lagi, berkata gadis ini. Tubuhmu berat sekali, setelah sekian lama aku menggendongmu. Bagaimana tidak letih? Berilah aku waktu untuk istirahat. Aku meminta agar kau dapat mengawiniku. Kalau kau betul cinta padaku, janganlah memaksa orang. Ilmu kepandayanmu tinggi, mengapa kalah dengan seorang sastrawan lemah? Tentu saja. Karena kau menggelendot di atas gendongan orang, akhirnya Weetau mengalah, tidak memaksa lagi. Hah, kamar ini cukup indah. Kamar siapakah kamar saudara angkatku? A.I. Cheng memberi jawaban. Kau mempunyai saudara. Saudara angkat, N.G. Kau tidak perlu cemburu. Namanya Su Heng Eng, lebih tua satu tahun dariku. Pandai sekali membantu usaha dagang ayahku. Maka ayah suka kepadanya dan mengangkat sebagai anak pungut. Tentunya akan dijadikan bakal mantu pula dugaanmu ini memang tepat. It kiam tin bulimu Yeetau menekuk muka. Bagaimana kau menempatkan kedudukanku? Ia mengajukan pertanyaan. A.I. Cheng tertawa ngecis. Jangan cepat cemburu, katanya, bila aku bersedia mengiringi kehendak ayah. Tentu tidak mengajakmu kemari. Lagi wajah A.I. Cheng menjadi merah. Weetau adalah seorang yang sangat cerdik. Sekali ketika A.I. Cheng meninggalkannya di rumah makan Locinbin, ia telah mengikuti pembicaraannya dengan iblis gemuk dan iblis kurus itu. Diketahuinya bahwa A.I. Cheng mempunyai seorang Su Heng, itulah si pemuda berkerudung hitam yang mempunyai wajah sangat buruk. Ternyata nama pemuda yang telah memfitnah I.Lip Tiong itu bernama Su Heng Eng. Untuk mendapat keterangan lebih banyak, Weetau tidak mau melepaskan kesempatan ini, segera ia berkata. Di mana saudara angkatmu itu berada? Ayah mengutuskan mengurus suatu usaha dagang yang sangat besar. Mungkin harus mengosongkan kamar ini sampai enam bulan. Weetau menunjukkan rasa girangnya, seolah ia gembira menerima kabar berita tadi. Aku harus baik menggunakan kesempatan waktu enam bulan ini, ia mengoceh seorang diri. Bagaimana kau hendak menggunakan kesempatan enam bulan ini? Bertanya A.I. Cheng kepada si tokoh ajaib dari perusahaan Boan Cio Piao Kiok itu. Baik mengajar diriku atau baik mengabdi kepada ayahku harus duanya sekaligus, berkata Weetau spontan. Aku harus mengambil hati ayahmu, dan tentu saja harus melakukan tugas yang diserahkan kepadaku dengan baik. Setelah itu, baru aku mengejar-ngejarmu lagi. Kuharapkan saja usahamu suces, Weetau tertawa. Sebelum kau meninggalkan diriku, aku ingin merasakan sesuatu dahulu, dan ia merangkul tubuh gadis si I.U. A.I. Cheng memalingkan pipinya ke lain arah. Tidak mau, ia menolak lemah. Weetau membalikan pipi tersebut dan mengecupnya tepat di mulut orang yang kecil mungil. Sekali lagi A.I. Cheng merasakan putaran dunia yang ternyata sangat cepat sekali, 3.600 mil per jam itu. Berkasih-kasihan sebentar, A.I. Cheng mendorong tubuh Weetau dan berkata kepadanya, Di sini adalah rumahku, untuk selanjutnya kau harus menggunakan sedikit aturan. Betul, berkata Weetau. Mencium orang pun harus ada aturan, bila orang yang bersangkutan tidak setuju, mana berani kulakukan. Bicaramu pun kurang aturan, A.I. Cheng melemparkan suatu kerlingan mata. Kita. Cukup, potong A.I. Cheng singkat. Aku harus pergi, baiklah. A.I. Cheng meninggalkan kamar itu, tiba di pintu ia menoleh lagi. Rumah kita sering mendapat kunjungan maling, ia berkata, maka ayahku mengundang para penjaga keamanan itu. Bila tidak perlu, jangan kau meninggalkan kamar. Hamba akan mentaati perintah, Weetau membanyol. Tidak malu, A.I. Cheng menolehkan jari tangannya kepada pipinya sendiri dan menutup pintu, ia pergi meninggalkan kamar itu untuk menuju ke kamar sendiri. Weetau menutup pintu. Tetapi tidak segera tidur, ia memeriksa isi ruangan itu. Yang menarik perhatian si jago aneh ialah sebuah gambar yang terpanjang di dinding kamar, itulah gambar pemandangan alam. Yang indah, di lereng gunung yang membiru, dua orang sedang duduk di depan rumah gubuk bambu, yang satu adalah orang tua dengan keadaan posisi duduk menghadapi dapur api, seorang lagi adalah pembantu orang tua itu, seorang anak kecil dengan kipas di tangan, ia mengipas-ngipas dapur api itu, memasak air. Inilah gambar Lio Ie menyeduh daun teh yang tersohor. Weetau adalah salah seorang seni lukis, ia memperhatikan sekian lama dan mengetahui bahwa gambar Lio Ie menyeduh daun teh itu bukanlah gambar asli, itu hanya gambar tiruan, gambar jiplakan. Pada sudut gambar terdapat beberapa baris syair, dengan tanda tangan si peniru gambar, pemilik gubuk inmong cui miau. Lio Ie adalah seorang ahli daun teh yang kesohor, sebagai seorang pengusaha perkebunan teh, bila ayah A.I. Cheng yang bernama A.I. Pek Chun itu meletakkan gambar Lio Ie menyeduh daun teh di salah satu kamar anak angkatnya, ada-ada suatu hal yang sangat wajar. Yang menarik perhatian Weetaui alah tanda tangan peniru gambar itu yang membahasakan diri sendiri sebagai pemilik gubuk inmong cui miau. Siapakah pemilik gubuk inmong cui miau itu? Weetaui mengeluarkan surat si pemuda berkerudung hitam, Su Hongeng yang ditujukan kepada ketua partai Syao Limpei. Coret dan bentuk tulisan itu ternyata serupa dengan bentuk huruf yang ada di atas gambar. Orang yang menulis surat ancaman adalah si pemilik gubuk inmong cui miau itu. Pemilik gubuk inmong cui miau adalah orang yang memegang peranan penting, orang yang menguasai si pemuda berkerudung hitam Su Hongeng. Orang inilah yang harus dicari. Gambar Lio Ie menyeduh daun teh yang dilukis oleh si pemilik. Gubuk inmong cui miau ternyata sangat menyerupai gambar Lio Ie menyeduh daun teh yang asli ternyata adalah tokoh di belakang layar ini adalah seorang seni lukis yang hebat sekali. Bila gambar ini dipancang di sini dan mendapat suatu penghargaan, tentu orang tersebut mempunyai hubungan dekat dengan A.I.P.Cun. Siapakah A.I.P.Cun ini? A.I.Ceng dan Su Hongeng mempunyai ilmu kepandayan tinggi, mereka adalah putri dan anak angkat A.I.P.Cun, tentunya ilmu kepandayan A.I.P.Cun itu lebih hebat lagi. Siapa A.I.P.Cun itu? Bagaimana asal-usulnya? Dan nama benarkah A.I.P.Cun? Atau hanya nama samaran saja? Bagaimana hubungan A.I.P.Cun dengan si pemilik Gubuk inmong cui miau? Dua iblis tua, si iblis, gemuk kengli dan iblis kuru seng hian telah berada di bawah perintahnya, betapa hebat pengaruh A.I.P.Cun ini? Pengaruh A.I.P.Cun pribadi? Atau pengaruh si pemilik Gubuk inmong cui miau? Dengan alasan apa Su Hongeng menutup kerudung mukanya dan membunuh-bunuhi anak murid Syao Lim Pei, Hong Tong Pei, Butong Pei, Ho Asan Pei dan Kun Lun Pei? Hanya ingin menjerumuskan I.I.P.Cun ke dalam jerat kematian, tentu tidak mungkin. Tidak satu pun dari pertanyaan I.I.U. dapat dijawab oleh tokoh ajaib kita, tokoh mandraguna, si pedang penakluk kengong, it kiam tin bulimu yetau yang kesohor. Ia maklum, tugas utamanya ialah menyelidiki hal ini, tetapi tidak boleh terlalu cepat, ia harus mendapat kepercayaan A.I.P.Cun terlebih dahulu. Hal itu penting, karena hendak mengetahui rahasia orang harus mendekati orang yang bersangkutan itu. Wietau tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kecurigaan orang, dan memeriksa gambar pun tidak. Boleh terlalu teliti seperti itu. Segera ia meninggalkan gambar Lio I.M. menyeduh daun teh dan pergi ke tempat tidur. Wietau membaringkan dirinya di tempat tidur pikirannya melayang memikirkan tugas yang harus dipecahkan, ia harus mengetahui komplotan bagaimanakah yang tersembunyi di dalam perkebunan teh seng leng de chun ini. Siapa pemilik gubuk in mong chun yau? Siapa A.I.P.Cun? Dan siapa Su Hongeng? Bagaimana hubungan di antara orang itu? Wietau tidak dapat tidur. Tiba. Terdengar suara berbunyi keras titik. Letak. Dan daun jendela yang bersambung ke arah taman telah pecah, dari sana muncul seorang tua berpakaian hijau. Wietau memperhatikan orang tua berpakaian hijau itu, tampak orang tersebut seperti takut sekali. Setelah masuk ke dalam kamar Wietau, ia setera mengunci daun jendela lagi, ia memeriksa keadaan di sekitar kamar itu. Wietau lompat bangun, ia segera membentak, Hei, siapa kau? Tanda tanya. Orang tua berpakaian hijau itu meletakkan jarinya di bibir mulut. Kemudian menunjuk ke arah jendela, suatu tanda agar Wietau jangan bicara terlalu keras. Wietau memandang dengan penuh kesiap siagaan. Orang tua berpakaian hijau itu menunjukkan rasanya seperti takut, ia mendekati Wietau, dan dengan suara yang sangat pelahan bertanya. Chuan bukan orang dari perkebunan teh song-leng-de-chung Wietau menggelengkan kepala. Bukan, ia berkata dan menatap orang itu tajam. Siapakah orang tua itu seperti sangat girang, segera bertekuk lutut. Ternyata Chuan bukan orang song-leng-de-chung. Tolonglah jiwa Lohu. Menolong jiwamu Wietau tidak mengerti. Betul, orang tersebut memberi keterangan. Lohu mempunyai dendam permusuhan dengan Aipek Chun, maksud Lohu hendak bunuh orang itu. Sayang tidak berhasil, bahkan keperguk oleh beberapa tukang pukulnya. Di dalam keadaan terjepit, maka Lohu kesalahan masuk ke dalam kamar Tuan. Tolonglah Tuan menyembunyikan diri Lohu ini. Berulang kali, ia meminta pertolongan Wietau dengan menganggukan kepalanya sampai membentur tanah. Wietau sangat heran. Bagaimana hubunganmu dengan Aipek Chun? Ia bertanya. Kami adalah kawan sedari kecil. Tetapi ia kemaru kepada harta. Kekayaanku, sesuatu benda yang menjadi kekayaanku telah diincir olehnya. Suatu hari, sewaktu aku meninggalkan rumah, ia membawa orang dan membunuh-bunuhi keluarga ku, maka titik. Titik A-A-A-A-A titik orang yang mengejar Lohu itu datang, wajahnya semakin takut dan memandang ke arah jendela. Terdengar suara ribut yang datang dari arah jauh, semakin lama semakin dekat, arah tujuannya ialah kamar si pedang penakluk. Keng O, it kiam tin bulimu Wietau. Wietau telah mengambil keputusan cepat. Baik. Aku akan menolongmu. Ia menudingkan tangan ke arah almari dan berkata. Bersembunyilah di tempat itu. Orang tua berpakaian hijau sangat gembira, segera ia lompat masuk ke daya almari dan menguncikan dirinya di dalam tempat taruh pakaian tersebut. Wietau lompat naik ke tempat tidurnya, ia berpura-pura telah tidur. Tidak lama terdengar suara pintu diketuk orang. Siapa Wietau mengajukan pertanyaan? Harap Tuan Wiet membuka pintu, itulah suara Pohit Kong. Dengan tidak mengenakan sepatu lagi, Wietau menuju ke arah pintu dan membuka daun pintu kamarnya. Cepat Pohit Kong melesat masuk disertai oleh dua penjaga keamanan lainnya. Wietau memandang ketiga orang itu dan mengajukan pertanyaan, dengan maksud tujuan apa kalian bertiga menggedor pintu orang? Meta Pohit Kong jelilatan memeriksa seluruh isi ruangan, termasuk kolong tempat tidur, Setelah tidak berhasil menemukan orang yang dicari, baru ia memberi hormat meminta maaf. Maaf. Kami telah mengganggu. Tidak apa. Kami meminta diri, diajaknya dua kawan dan siap meninggalkan kamar Wietau. Cepat it kiam tin bulim Wietau menjegah. Harap Poh Suhu tunggu dulu. Pohit Kong bata meninggalkan kamar. Cuan Wiet ingin menanyakan sesuatu ia bertanya. Poh Suhu mencari orang, bukan? Betul, Pohit Kong menganggukan kepala. Ada maling yang menyatroni perkebunan Song Leng De Chung. Kita orang sedang mengejar maling ini. It kiam tin bulim Wietau menunjuk ke arah halmari pakaian. Mengapa Poh Suhu tidak mau memeriksa tempat itu ia? Berkata. Pohit Kong tertawa. Cuan Wiet menggoda ia agak kurang percaya. Tidak, berkata Wietau sungguh. Periksalah. Semangat Pohit Kong terbangun, serentak ia lompat dan tepat menghadapi pintu amari itu. Dua kawannya turut bekerja sama, dengan masing pedang di tangan, mengancam kedua sisi tempat pakaian itu. Pohit Kong juga menggunakan pedang, ia menyongkel pintu amari pakaian dan membentak. Hayo, keluar. Di bawah ancaman tiga batang pedang orang tua berpakaian hijau itu tidak mempunyai daya sama sekali, ia menyerah keluar. Aku menyerah, ia mengangkat tangan. Pohit Kong melocoti senjata orang tua berbaju hijau ini, kemudian memberi isyarat metu kepada kedua kawannya. Kedua kawan Pohit Kong segera menyekal pergelangan tangan orang tawanan itu, satu di kanan dan lainnya di kiri, mengapitnya. Sedang Pohit Kong di belakang dengan pedang terhunus siap bila orang tua berbaju hijau itu melarikan diri. Orang tua berbaju hijau menyengir, ia menoleh dan memandang Wietau. Aku sangat berterima kasih kepadamu, ia memberi sedikit ancaman. It kiam tin bulim Wietau tertawa. Terima kasih kembali. Pikiranmu kurang cerdik. Salah sendiri. Orang tua berbaju hijau mengeluarkan suara dari hidung, di bawah ancamannya tiga orang perkebunan teh seng leng de chung, ia digiring keluar, meninggalkan kamar Wietau. Tiba di pintu, Pohit Kong menoleh ke belakang dan berkata kepada Wietau. Bantuan tuan Wiet ini tidak dapat kami lupakan. Setelah bertemu dengan Loh Teng Kieh tentu kami beritahu kepada beliau. Terima kasih, It kiam tin bulim Wietau membalas hormat orang. Poh Suhu terlalu merendah diri. Bila Poh Suhu dapat membantu usaha aku yang rendah untuk mencari sesuatu nasi, tentu Ye Tiong Beng tidak melupakan budi. Pohit Kong telah pergi dan tidak memberi jawaban lagi. It kiam tin bulim Wietau menutup pintu kamarnya, ia membaringkan diri di tempat tidur, pikirannya melayang-layang. Kemudian bergumam. Aku baru mulai dengan langkah pertama, ku harap saja tidak salah. Tidak lama kemudian. Hari telah menjadi pagi. Cahaya sinar matahari memasuki kamar jago misterius kita, jago yang akan malang melintang di dalam rimba persilatan tanpa tandingan. It kiam tin bulim Wietau baru saja jatuh tidur, tiba ia dibangunkan oleh suara ketukan pintunya yang dipukul perlahan. Wietau tersentak bangun. Tergesa-gesa membuka pintu kamarnya. Seorang gadis cantik berdiri dengan senyuman yang menggairahkan, dia adalah putri perkebunan Seng Leng De Chung, Aicheng yang telah jatuh cinta kepada Wieti Yong Beng itu. Wietau mengucek matanya. Pagi sekali kau bangun, ia menyapa. Aicheng tertawa manis. Lihatlah, ia menunjuk sinar matahari yang sudah terang itu. Masih pagi. Wietau angkat pundak, tidak membantah. Kudengar kau telah berhasil menangkap seorang maling Aicheng mengajukan pertanyaan. Bukan seorang maling, Wietau mengoreksi kata Sindona. Tetapi seorang goblok yang mempunyai pikiran kurang cerdik. Mengapa kau menyebutkan sebagai seorang goblok yang mempunyai pikiran kurang cerdik? Dia melarikan diri dan masuk ke dalam kamarku, bukankah seorang goblok? Sudah tahu aku adalah orang yang mau bekerja di sini, masih meminta perlindungan dariku, bukankah tidak mempunyai pikiran yang cerdik? Aicheng menunjukkan rasa gembiranya. Ayahku pasti memuji kepintaranmu, ia berkata. Kini ia sedang menunggu kedatanganmu. A-a-a-a-a, Wietau berteriak. Aku belum sikat gigi dan cuci muka. Aku sudah menyuruh pelayan menyediakan segala keperluanmu ini. Hampir berbareng, seorang gadis pelayan telah membawakan air cuci muka, langsung dibawa masuk ke dayam kamar Wietau, untuk keperluan tamu itu. Menunjuk ke arah si pelayan, Aicheng berkata. Namanya Hienio, salah seorang pelayanku yang boleh dipercaya untuk sementara diaku tugaskan di sini untuk melayani segala kebutuhanmu. Kau baik sekali. Aicheng merata senang mendapat pujian ini. Kedok penyamarannya telah terbuka. Itkyam tin bulim Wietau masuk ke dalam kamar, ia menyambuti tempat air yang dibawakan oleh pelayan yang bernama Hienimau itu. Terima kasih, ia berkata pelahan. Chuan Wietau, selamat pagi, berkata Hienio yang ternyata sangat pandai membawa diri. Selamat pagi, balas Wietau. Aicheng turut masuk ke dalam kamar Wietau, gadis itu duduk di kursi yang tersedia. Ia puas karena telah berhasil mendapatkan seorang kekasih yang seperti Wietiong Beng itu. Mengikuti pembicaraan di antara Wietau dan Hienio, ia menjadi panas hati. Segera seng nona membentak dengan suara keras. Dia adalah pelayanmu dan bukan majikanmu, tahu. Belum pernah Hienimau melihat seng nona majikan marah besar, seperti apa yang hari ini ia lihat tentu saja menjadi ketakutan, ia menyingkir pergi dengan cepat. Wietau meleletkan lidah. Cepat ia bercuci muka. Selesai membersihkan diri, Wietau menunjuk ke arah gambar Lio Ie menyeduh daun teh, dan memanggil. Nona Ai. Ada apa Ai Cheng masih dikuasai oleh rasa cemburu? Siapakah yang menggambar lukisan ini? Di situ ada tanda tangan si pelukis, bukan? Buat apa kau mempunyai mata? Pemilik gubuk inmong cuwi miau ya NG. Aku tidak paham, siapakah pemilik gubuk inmong cuwi miau itu? Mungkin ayahku dapat memberi keterangan jelas. Aku tidak tahu. Wietau menunjukkan jari jempolnya. Hebat, ia memuji. Pemilik gubuk inmong cuwi miau ini sungguh hebat. Lukisannya mirip dengan lukisan yang asli. Bila tidak disertai keterangan, siapa yang dapat menyangka bahwa lukisan ini adalah jiplakan Lio Ie menyeduh daun teh yang asli? Aku tidak mengerti lukisan. Maka tidak tahu hal itu, berkata Ai Cheng. Wietau telah selesai berganti pakaian, maka ia mengajak Xunona berangkat. Mari kita menemui ayahmu, katanya. Ai Cheng mengajak Wietau meninggalkan kamarnya. Di mana Hienyo segera membersih segala yang kurang teratur. Wietau memperhatikan keadaan jalanan di perkebunan Teh Sang Leng de Chun itu, hal ini perlu, mengingat ada kemungkinan bertempur dengan mereka, apabila penyamarannya terbongkar. Ai Cheng mengajak Wietau memasuki suatu pekarangan yang ditumbuhi dengan beraneka macam tanaman. Wietau memperhatikan semakin teliti. Kini pikirannya mulai bingung, ternyata tanaman dan bentuk bangunan di tempat itu dibuat sedemikian rupa, satu sama lain mempunyai ukuran bentuk yang sama. Sulit untuk memberakannya. Setelah berjalan sekian lama, Wietau masih merasakan seperti baru keluar dari kamarnya tadi saja. Hal ini sungguh mengejutkan tokoh ajaib kita ini. Hebat ia mengeluarkan pujian di dalam hati. Ternyata perkebunan Seng Leng de Chun diatur seperti ini. Beruntung aku tidak berlaku gegabah, selama tidak keluar meninggalkan kamar, bila tidak, pasti aku terkurung di dalam barisan aneh ini. Tidak dapat pulang kamar lagi. Kini Ai Cheng telah mengajaknya masuk ke dalam suatu ruangan. Lo Tong Ki atau Tau Ketua dari perkebunan Seng Leng Chun telah menantikannya di tempat itu. Sekali lagi Wietau dibuat terkejut, ternyata pemilik Seng Leng de Chun adalah orang tua berbaju hijau yang semalam telah masuk menerjang kamarnya, orang yang disebut sebagai maling itu. Ai Pek Chan, Lo Tong Ki dari perkebunan Seng Leng de Chun, orang tua yang berpakaian warna hijau itu menyambut kedatangan Wietau dengan satu senyuman ramah. Chuan Wiet, silahkan duduk, ia berkata dan memberi hormat lebih dahulu. Wietau membalas hormat itu. Mulutnya masih ternganga, saking heran dan tidak habis mengerti. Ai Cheng menyentuh tubuh Wietau, si gadis memberi kisikan, ayahku menyuruh kau duduk. Wietau menunjuk ke arah orang tua berbaju hijau itu bertanya, orang ini. Orang inikah ayahmu? Betul, Ai Cheng tertawa. Mengapa heran? Dia adalah orang yang masuk ke dalam kamarku itu, Wietau memberi keterangan. Ai Cheng tertawa terpingkal-pingkal. Masih berani kau mengatakan ayahku sebagai seorang goblok yang tidak mempunyai pikiran cerdik. Ia mengajukan pertanyaan kepada kekasih itu. Wietau memandang Ai Pek Chun, kemudian berkata dingin, hektometer titik. Hektometer. Lotongki mengapa mempermainkan orang seperti itu? Itkyam tin bulimu Wietau berani menyalahkan orang. Ai Pek Chun tersenyum-senyum. Ia tidak mendebat atau memprotes perkataan Seng tamu. Ai Cheng mewakili Seng ayah memberi keterangan. Ketahuilah, bahwa ayah akan menguji kesetiaannya orang yang ingin dipekerjakan di dalam perkebunan Seng Leng Dek Chun atau cabang usaha lainnya. Kini kau telah lulus di dalam ujian ini. Wietau menepuk kepala, seolah orang yang baru tersadar dari ketelolannya. Ia berkata, oh, beruntung aku yang rendah tidak ada niatan jahat untuk mengkhianati kalian, bila tidak titik tentunya kalian tidak menerimaku lagi, bukan? Betul. Kini Lotongki bersedia menerima Wietau mengulang kata kehormatannya kepada Ai Pek Chun. Ai Pek Chun tidak menolak, juga tidak menerima segera. Silahkan Chuan Wietau duduk, ia memberi perintah. Wietau duduk di tempat yang telah disediakan untuknya. Ai Cheng menemani dan duduk di samping jago ajaib ini. Dua pelayan membawakan teh dan melayani di samping mereka. Kemudian datang makanan pagi. Ai Pek Chun menyelahkan Seng tetamu makan setelah itu, baru ia berkata, Chuan Wietau, mari kita makan. Makan Samlil membicarakan soal pekerjaan Wietau menurut kemauan si Tau Ketua Seng Leng Dut Chun itu. Mereka makan Samlil membicarakan soal pekerjaan Wietau. Satu waktu, Ai Pek Chun mengajukan pertanyaan, dimanakah tempat kelahiran Chuan Wietau? Tiangan, It Kiam Tin Bulimu Wietau memberi jawaban singkat. Tiangan adalah kota yang indah, berkata Ai Pek Chun. Lohu pernah dengar orang membicarakan si pedang penakluk Keng O, tokoh silat luar biasa. It Kiam Tin Bulimu Wietau dengan perusahaan anehnya Boan Chio Piau Kliok. Tentunya Chuan Wiet kenal dengan ahli silat aneh itu, bukan? Menurut urutan tata kekeluargaan, kami adalah satu turunan, berkata Wietau. Pernah menjumpainya belum? Menurut laporan Ai Cheng, Chuan Wietau mempunyai kepintaran yang luar biasa. Memang, sebagai seorang sastrawan, tentunya banyak membaca buku dan memiliki kepintaran tertentu. Sayang biasanya kaum terpelajar itu sering mengalami nasib susah. Bagaimana pendapat Chuan Wietau dengan pandanganku yang seperti ini? Tentang kepintaran luar biasa itu adalah keterangan nona Ai pribadi. Bo Ampue tidak sanggup menerima pujian tersebut. Kau mengerti tentang pandangan dan penilaian Lohu terhadap nasib sastrawan itu? Bo Ampue dapat memahami penilaian Chiam Pue. Di masa muda, Lohu pernah tekun mempelajari bermacam-macam ilmu, khusus ilmu kesustraan, dengan harapan dapat menduduki tempat yang agak lumayan, walau pangkat kecil pun Lohu bersedia menerima. Namun gagal, maka Lohu ganti haluan dan mempelajari ilmu silat, dengan kekuatan dan kekerasan, kita dapat menghadapi musuh kuat. Tentu saja, bila di dalam keadaan yang aman, ilmu silat tiada guna, tetapi bila menghadapi masa kekacauan, kepandaian inilah yang dapat menolong diri sendiri dari bermacam-macam kesulitan. Ternyata Chiam Pue pandai silat dan surat, sesungguhnya sangat mengagumkan. Mempelajari ilmu surat harus memilih majikan yang tepat, bila tidak mendapat bimbingan dari pemimpin yang bijaksana, tentu gagal. Lain halnya dengan ilmu silat, setiap saat, dapat bebas bergerak. Bo Ampue mendapat keterangan, Bahwa Lotongki mengusahakan suatu perkebunan teh San Leng De Chun dan beberapa usaha dagang lainnya. Betul. Untuk mengumpulkan kekayaan agar dapat melewatkan hidup tua kita dengan tenang, kita harus mengadakan usaha dagang. Bo Ampue bersedia menerima petunjuk Lotongki dan bekerja di dalam bidang perdagangan. Usaha Lohu di Seng Leng De Chun adalah perkebunan teh, Bila kau ingin bekerja, sedikit banyak harus mengetahui bibit dan macam daun. Bo Ampue tidak sering minum teh, tetapi sedikit banyak mempunyai pengetahuan untuk nilai kualitas daun teh. Chuan Wui tentunya tahu sejak kapan orang meminum teh penemuan daun teh terjadi di Ahalasin Long, disebar luaskan. Pada Ahalacian Han, pada Kitab IEU tercatat, meminum teh menjadi kebiasaan umum pada akhir Ahalahan, tetapi penemuan daun tersebut telah terjadi di Ahalacian Han. Belum diketahui pasti bagaimana orang memulai menggunakan daun teh yang berkhasiat itu, mungkin juga diminum mungkin juga dikunyah seperti sirih. Bagaimana pendapat Lotongki tentang kata buku ini? Chuan Wui mempunyai daya ingatan yang hebat, dapat menyebut nama buku dan catatan penting yang terisip pada buku itu. Lohu wajib memberi pujian. Terima kasih, berkata Rit Kiam Tin Bulimu Wui tahu merendah diri. Aipek Chun mengajukan pertanyaan lain. Dapatkah Chuan Wui menyebut nama ahli dan tukang minum teh yang ternama? Pada Ahalatong, Lioie dipuji orang sebagai dewa teh, maka lukisan Lioie menyeduh daun teh adalah lukisan antik yang paling ternama. Lioie pernah menulis tentang daun teh, buku ini terbagi menjadi 10 bagian. Bagian pertama tentang asal mula daun teh, bagian kedua tentang alat daun teh, bagian ketiga tentang pemikinan atau pengeringan daun teh, bagian keempat tentang tempat dan wadah daun teh, bagian kelima tentang kero memasak atau menyeduh daun teh, bagian keenam bagian kero meminum teh, bagian ketujuh tentang kualitas daun teh, bagian kedelapan tentang pengeluaran daun teh, bagian kesembilan tentang singkatan daun teh dan bagian terakhir adalah gambar daun teh. Luar biasa! Dapatkah Chuan Wui menyebut macamnya daun teh? Menurut warnanya, daun teh dapat dibagi menjadi 4 bagian, i teh merah, daun hijau, 3, daun putih dan 4, daun coklat. Menurut nama daerah, 4 produksi, yang paling enak adalah teh Liong dari Keng Tong, teh Liong Keng dari Chiat Keng, teh Liong An dari An Hui, teh Buie dari Hokian, teh Bujie dari Inlem, teh Toh dari Suchoan dan lainnya. Nama lain yang lebih sering disebut orang dari teh Buie dari Hokian adalah teh jubah merah. Betul. Chuan Wui tentunya tahu, mengapa teh Buie disebut juga teh jubah merah. Tentunya ada hubungan dengan warna merah itu. Hanya, Bu Ampue bukan ahli teh asli, maka Bu Ampue tidak dapat memberi penjelasan tentang hal ini. Ha, ha. A. I. Pek Cun tertawa puas. Lohu kira Tuan Wui serbatau beruntung masih ada satu yang tidak diketahui. Bu Ampue dapat memberikan keterangan tadi hanya membaca buku, bukanlah berarti Bu Ampue serbatau di dalam segala soal. Lohu kagum atas kepandaian yang Tuan Wui miliki, berkata A. I. Pek Cun. Karena tidak ada satu yang dapat menyulitkanmu, sengaja Lohu mengemukakan pertanyaan aneh tadi. Yang dinamakan teh jubah merah ialah pohon teh dari Hokian itu berwarna merah, tumbuh di tebing tinggi yang menjulang ke awan biru, tidak mudah untuk memetik daun teh ini. Bila ingin memetiknya, kita harus memelihara kera-kera yang pandai, dengan bantuan kera-kera itulah, kita memiliki bibit teh mahal. Kera-kera yang pandai adalah kera-kera yang berpantat merah, daun dan pohon teh itu pun merah, maka kita menyatukan sebutan itu menjadi teh jubah merah. Di antara sekian banyak daun teh yang kami perdagangkan, daun teh jubah merah inilah yang menduduki tempat pertama. Bu Ampue bersedia bekerja di bidang baru ini, berkata It Kiam Tin Bulimu Yetau. Kau ternyata mempunyai pengalaman yang cukup luas, maka aku bersedia memberi tugas padamu untuk melayani para tamu, berkata A.I.Pek Chun. Tentang jabatan jurutulis itu, karena sudah ada orang yang menempati, tidak baik untuk memberhentikannya segera. Biar perlahan, ku carikan kedudukan yang lebih cocok untukmu. Terima kasih. Untuk sementara, uang saku ku beri tel. Perlahan-lahan tentu ku beri tambahan. Sekali lagi Weyai Tau mengucapkan terima kasihnya. A.I.Pek Chun memandang A.I.Ceng dan berkata kepada putri itu setelah makan, ajaklah Tuan Weyai berkenalan kepada orang. Seng Leng de Chun dan sediakan kamar untuknya. A.I.Ceng mengajak Weyai Tau makan nasi. Setelah itu mengajaknya bertemu dengan beberapa orang, diantaranya ialah bagian tata usaha Leyeng Tau, bagian khas Weyai Tau dan pegawai-pegawai rendahan. Hanya sekelebatan, Weyai Tau mengetahui pasti bahwa Leyeng Tau dan Weyai Tau itu mempunyai ilmu kepandayan silat yang tinggi, hanya mereka tidak mengentarakannya. Di dalam hati, Weyai Tau harus berhati-hati kepada mereka, agar penyamarannya tidak terbongkar. Perkampungan Seng Leng de Chun terletak di jalan raya yang menuju ke kota Loyang. Di bagian depan mengadakan penjualan teh, orang-orang yang lewat sering mampir di sana. Di bagian belakang menjual teh kering, khusus untuk dikirim ke kota-kota lainnya. Setelah mengajak Weyai Tau menyaksikan perusahaan ayahnya yang besar itu, A.I.Ceng membawa ke bagian dalam, menuju ke satu kamar, ia berkata, disinilah tempat kamar tidurmu. Weyai Tau memeriksa kamar itu, agak kecil. Dengan mengkerutkan alis, ia berkata, kamar ini tidak seindah kamar saudara angkatmu itu. A.I.Ceng tertawa. Kau harus belajar hidup sederhana. Ketahuilah, bahwa jabatanmu hari ini sebagai pegawai bagian penerimaan tamu ayahku. Tapi, kau tahu bahwa aku segera naik pangkat, berkata Weyai Tau. Itu urusan di kemudian hari, A.I.Ceng memonyongkan bibirnya. Baiklah, Weyai Tau mengangkat pundak. Asal saja kau ingat. Untuk siapa aku bekerja. A.I.Ceng menempelkan tangannya ke pundak orang, jarak mereka sangat dekat, maka berhembuslah hawa harum seorang gadis. Ku beritahu kepadamu, katanya. Kesan ayah sangat baik sekali. Baiklah kau bekerja. Aku tahu, Weyai Tau berkata. Tapi batas kesabaranku hanya dapat bertahan sampai enam bulan. Tidak mau aku menjadi seorang. Tolol yang mengharapkan berkah majikan perempuannya sampai tiga tahun. Cis, A.I.Ceng meludah. Tidak tahu malu. Mengapa harus malu? Kau adalah calon istriku, wajib membantu, bukan? Menyaksikan keadaan gadis itu, Weyai Tau tahu bahwa si darah telah masuk ke dalam perangkap asmara. A.I.Ceng memberikan kerlingan mata. Ia berkata, Bila kau ingin menjadi mantu ayahku, perhatikanlah betul dua pasal ini. Tunggu dulu, Weyai Tau memotong. Di antaranya tidak boleh ada larangan untuk tidak mendekatimu. A.I.Ceng memukulnya perlahan. Ia berkata dengan tertawa, Kesatu, Kau hanya dibenarkan untuk bergerak di sekitar kamar. Ini dan di bagian depan. Lain tempat, Bila tidak ada izin langsung. Atau tidak dikawani olehku, Jangan kau mencoba-coba menelitinya. Baik. Kukira tidak sedikit pelayan rumahmu yang cantik, Maka aku dilarang mendekati mereka, bukan? Dan yang kedua, Yang kedua, Bila melihat sesuatu yang aneh kau hanya boleh menyimpan di dalam hati. Janganlah sekali-kali mengajukan pertanyaan. Weyai Tau menunjukkan wajahnya yang heran, Mengapa? A.I.Ceng tertawa. Mulai saat ini juga ia berkata, Jangan kau mengajukan pertanyaan mengapa? Weyai Tau menghembuskan napas panjang. A.I.Ceng dikala kita bersantap tadi, Telah terjadi sesuatu keanehan, Maksudku ingin mengajukan pertanyaan kepadamu. Siapa tahu telah mendapat larangan. A.I.Ceng memandang laki yang dicintai itu, Katanya, Keanehan apa yang kau lihat? Kulihat seekor lalat menklok di daun pelinga ayahmu, Yang aneh, Bahwa ayahmu tidak mengetahui, Mungkin tidak merasakan bahwa ada sesuatu binatang kecil mencok di sana. Inilah yang membuat aku heran. Inilah suatu kenyataan, Bukan obrolan kosong Weyai Tau. Terjadinya hal itu, Memanglah suatu keanehan. Wajah A.I.Ceng berubah. Kau kira aneh ia membentak. Weyai Tau terkejut. Hatinya cepat menjadi ciut. Oh titik. Oh koma jangan kau marah, Katanya. Aku sedang berkelakar. Omong kosong. Weyai Tau tidak ingin menimbulkan kecurigaan mereka. Maka cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. A.I.Ceng menyangka betul bahwa Weyai Tau tidak melihat keanehan itu, Mungkin betul laki yang menarik hati ini berkelakar, Maka wajahnya yang riang itu pulih lagi. Tidak seharusnya kau menggoda orang, Ia berkata. Lain kali, Aku tidak berani menggodamu lagi, Berkata Weyai Tau. Mari, Berkata A.I.Ceng. Biar ku suruh orang membersihkan kamar ini dahulu, Setelah itu, Kau boleh pindah masuk. Malam harinya, Lotongki atau majikan San Leng de Chiong mengadakan perjamuan untuk pegawai barunya. Perusahaan teh San Leng de Chiong memang cukup luas, Kecuali bagian perkebunan, Bagian penjualan langsung di bagian belakang yang berupa dipominuman. Itu, Ia masih ada bagian penjualan khusus luar kota. Maka memelihara banyak pegawai. Seorang pegawai Batu Ye Tiong Beng yang baru diterima mendapat tugas di bagian penerimaan tamu pribadi.